Halo guys, balik lagi sama aku di Ruby Story Aku mau ngajak kalian buat bincang-bincang bareng, bincang-bincang santai gitu Kita bahas mengenai Perancis Apa itu? Check it out! Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut Aku mau minta tolong sama kalian Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Jadi please subscribe Jangan subscribe, berarti kalian ikut membantu dan mendukung channel ini Aku itu sampai tiga ya Satu, dua, tiga Yeay! Sampai jumpa lagi Oke, kali ini aku bakal ngajak kalian bincang-bincang santai mengenai Perancis Yaitu mengenai season-nya Pokoknya mengenai musim dan mengenai Hari libur Pasti kalian penasaran banget kan Hari libur Mengenai hari libur untuk Para siswa di Perancis Dan ini tuh menarik banget Karena hari libur disini sama di Indonesia itu beda banget Bener-bener beda banget Dan menurut aku sih disini tuh gimana ya Siswanya banyak dapet liburnya Karena emang banyak libur di setiap Liburnya itu ada di setiap musim Nah, kita bakal bahas lebih lanjut ya Oke Halo Kali ini Eh, kali ini Sorry Bulan ini Ini kan bulan Oktober ya Bulan Oktober Nah, itu udah memasuki Udah memasuki musim autumn Musim gugur disini Dan musim gugur itu Dimulai dari bulan September Sampai nanti bulan November You know Sampai bulan December Jadi biasanya tuh dimulai dari tanggal 21 September Sampai 21 Desember nanti itu Masih Hitungannya itu masih musim gugur Jadi winternya itu dari tanggal 21 Desember Sampai 21 Maret Nah, setelah ada winter Pastinya ada Pre-Terms Pre-Terms itu ya Apa sih namanya Musim Musim semi Nah, musim seminya itu dimulai dari tanggal 20 Tadi kan buku saya Dekter 21-22 Maret Sampai 21 Juni Jadi ya 4 bulan Menarik banget Karena kan udah mulai ada matahari Udah mulai tumbuh-tumbuh bunga Kemudian setelah Pre-Terms Ada Lete Nah, Lete ini Summer Jadi musim Musim panasnya Jadi musim panas disini juga ada 4 bulan Dari 21 Juni Sampai 21 September Ya, tadi 21 September Jadi jadi Juni, Juli, Agustus Nah, September itu Nah, September tanggal 20an itu Musim peralihan Dari musim panas Menuju ke musim Musim gugur Jadi udah mulai banyak Udah mulai banyak grimis Anginnya juga udah beda Musim panas ini tuh Untuk orang Eropa spesial banget Jadi yang musim yang paling ditunggu-tunggu itu adalah musim panas Jadi kalau kalian ke Paris Ada saat musim panas Kalian jangan kaget Kalau melihat para bule-bule itu Bertelanjang dada Atau pakai bikini Tapi di taman Jadi mereka Bertelanjang ria gitu Di taman Untuk mentandingkan kulit mereka Itu biasa banget disini Oke Nah, jadi Dari pengalaman aku tahun kemarin Tahun kemarin Kan aku nyampe sini Itu bulan November Eh, no, no Aku kemarin nyampe sini Itu bulan Desember Desember awal Dan waktu nunggu-nunggu dong Nunggu-nunggu Ini udah Desember Udah mau berdekati Christmas Tapi kok belum ada salju gitu kan Nah, ternyata Salju disini Sama di US Itu beda banget gitu kan Di sementara di Indonesia Kan kiblatnya lebih ke Amerika Jadi aku pikir Oh Christmas pasti ada salju dong Ya, ternyata enggak Jadi pas disini itu Christmas Belum ada salju sama sekali Ya, ada sih Maksudnya Ada turun salju Tapi itu baru Intensitannya yang dikit banget Jadi Pasti setelah Setelah beberapa Beberapa jam itu Pasti mencair gitu Jadi cuma Turun Turun sedikit Atau enggak hujan Tapi dalam Dalam bentuk bungkahan es Christmas tanggal 25 Which is Harusnya udah ada Udah ada Udah ada salju Tapi itu belum Tapi itu udah masuk Ke musim dingin Oke, cukup sudah ya Aku tadi udah membahas Mengenai pembagian Season-nya disini Nah, sekarang kita masuk Ke musim liburannya Oke Jadi aku bakal bahas Liburan-liburan Di Perancis Nah Di setiap season Separa siswa Di Perancis itu Bakal ada Bakal dapat libur Selama dua minggu Itu per season ya Kecuali Pada saat musim panas Ingat-ingat ya Kecuali saat musim panas Jadi Di saat summer Mereka bakal dapat libur Selama Dua bulan Iyap Dua bulan Ini liburannya Dua bulan Jadi Yang bener-bener Puas banget Enget-enget-enget Sampai What? Setelah kali aku kesini What? Libur dua bulan Itu amazing banget ya Pasti sampai yang Muntah-muntah Itu dapat liburnya Tapi enggak sih Bahkan siswa-siswa Disini tuh Cenderung Kurang puas juga Namanya manusia ya Kayak gitu Dikasih libur dua bulan Waktunya masuk Mereka masih kurang puas Itu baru Liburan Untuk setiap musim ya Belum untuk Hari-hari libur lainnya Disini pokoknya Banyak libur lah Intinya Terus ada Apa lagi ya Desember kan Mereka dapat libur dua minggu Dua minggu itu Karena Di Perancis Itu Apa ya Enggak banyak snow Jadi Yang mau ski itu Mereka Larinya ke Pegunungan Jadi kayak Sofia Montblanc Terus Chamonix Nah mereka Kesana Untuk ski To Spok To ski Kipcu Hmm Nah Kalau Kalau Di Desha Monique Di Montblanc Itu kan Memang Memang Selalu ada salju ya Apalagi Kalau di musim dingin Berarti saljunya Bakal lebih banyak Makanya Mereka gak bisa Ski yang Ski di Di kota Terusnya yang kayak Main ski Di Di taman Atau di alun-alun kota Itu gak bisa Karena Intensitas Intensitas Snow disini Intensitas Salju disini Itu gak Banyak Jadi beda Banyak Mungkin Kalau kalian Yang Pengen Cari Salju Banyak Itu Ya bukan Di Perancis Tempatnya Jadi Kalian Bisa pergi Ke Norway Atau Finland Itu yang Bener-bener Ya Kan kalian Bisa Lihat Aurora Disana Kalau disini No Oke guys Kayaknya cukup itu aja Bincang-bincang santai kita hari ini See you in the next video Kita bakal ketemu lagi Di video selanjutnya Dan kita bakal bahas Hal-hal lain Mengenai Perancis Mungkin Atau Ya mungkin ya Dan Jangan lupa Untuk share Like Subscribe And comment below Aku tunggu Dan aku bakal seneng banget Kalau kalian Tertarik Dan Tanya-tanya Mengenai Perancis Aku bakal seneng banget Dengan seneng hati Bakal membalas Kalian di Comment Dan jangan lupa Mampir juga Di Instagram aku Ya itu aja Have a nice day See ya Adios Ciao